Intro Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Adi Aksa Daud Melantik Domingos Mandacan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Papua Barat Pelantikan dilakukan di Aula Cudnyadin, Bumi Perkemaan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur Minggu 13 Agustus 2017 Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Adi Aksa Daud Melantik Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Papua Barat Bertempat di Aula Cudnyadin, Bumi Perkemaan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur Pelantikan dilaksanakan setelah Kuarnas mengadakan upacara ulang janji yang dihadiri oleh Pimpinan Kuarnas Andalan Nasional, Sejumlah Ketua Kuarda, Pimpinan Satuan Karya, Pembina, dan Pendamping Raimuna Nasional ke-11, dan para staff Kuarnas Adi Aksa Daud, selaku Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka mengatakan Pelantikan Domingos Mandacan sebagai Ketua Kuarda Papua Barat terasa spesial Karena dilaksanakan setelah ulang janji dalam rangka memperingati hari ulang tahun Gerakan Pramuka Dan sekaligus bersamaan dengan kegiatan Akbar Raimuna Nasional Yang diikuti 15.000 peserta dari 34 provinsi dan 514 kota kabupaten se-Indonesia Adi Aksa Daud melihat Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan sejak awal memiliki komitmen yang tinggi untuk Gerakan Pramuka Banyak hal yang telah dilakukan sehingga sosoknya dikenal sebagai Gubernur yang peduli terhadap organisasi kepanduan di daerahnya RENAS ini dari Pau Barat, dari tangan beliau sendiri Bahkan kemarin beliau sudah turun ke Jakarta dan minta agar hadir di permukaan RENAS sudah sebagai kamar biaya di daerahnya Pramuka menciptakan orang-orang yang besar pada hakikat, bukan orang-orang yang besar pada jabatan Kalau orang-orang yang besar hanya pada jabatan, dia takut keturun di kamar jabatan itu Karena kalau sudah tidak menjabat, maka dia tidak akan dipandang orang-orang lagi Dia akan dilepengkan ke orang-orang yang anda bilang Tapi kalau orang-orang yang besar pada hakikat, dimanapun dia berada, tetap dia dihormati orang-orang lagi Ini hal yang kita bagi, gerakan Pramuka Pramuka hari ini dari Samol sampai Bokke, dari Bokke, Sofediana, sekalian-sekalian, masih bertahan Pada kesempatan tersebut, Domingos Mandacan selaku Ketua Kuarda Papua Barat 2017-2022 Mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Ketua Kuarnas Adiaksa Daul Domingos Mandacan berjanji akan meningkatkan kembali kinerjanya sebagai gubernur Untuk pembangunan rakyat Papua Barat yang didalamnya termasuk gerakan Pramuka Menurut Domingos, tidak ada alasan untuk tidak mendukung Pramuka Karena Pramuka menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam jiwa mereka Dan merekalah perekat NKRI di Bumi Jendrawasi Dengan sukarela, tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab Akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas Kewajiban kami sebagai Ketua Majelis Pemimpin Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Masa bakti 2013-2022 Sesuai landasan hukum dan ketentuan Gerakan Pramuka untuk mengantarkan kaum muda di Indonesia Acara pelantikan ditandai dengan penanda tanganan SK Resmi Mencari Ketua Kuarda Periode 2017-2022 Serta pemasangan lencana oleh Ketua Kuarda Nasari Yaksa Daul Kepada Ketua Kuarda Papua Barat Domingos Mandacan Dari Jakarta, Yosef Nunaki mengabarkan Terima kasih